Intro Sebelum memutuskan bergabung dengan Persi Bandung, Rian Kurnia mengaku mendapat tawaran dari 3 klub besar di tanah air. 3 klub itu yakni Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Barito Putra. Namun pemain dengan posisi sayap itu akhirnya memilih Persib Bandung sebab sebagai putra daerah Jawa Barat kelahiran Bogor. Atas dasar itu Rian Kurnia lebih tertarik berseragam Maung Bandung di Liga 1 2022-2024. Ya, sebelum memutuskan ke Persib, ada juga tawaran dari beberapa klub seperti Persija, Persebaya, dan Barito Putra. Saya memilih Persib Bandung karena ini merupakan tim yang legendaris dan saya asli Bogor, ungkap Rian Kurnia. Pemain berusia 26 tahun ini mengakui tawaran untuk bergabung dengan Persib terjadi belum lama ini, tepatnya setelah Liga 1 2022-2023 berakhir. Tapi saya masih nunggu dulu soalnya masih ada kontrak sama Persib Kabo. Setelah kontrak berakhir, baru menerima tawaran Persib, kata Rian Kurnia. Rian Kurnia siap menunjukkan kemampuannya bersama tim barunya yaitu Persib Bandung pada kompetisi Liga 1 musim depan. Rian siap bersaing dengan pemain lainnya untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih Luis Mila sebagai starter. Video pengumuman Edo Febriyanza sebagai rekrutan baru memunculkan spekulasi. Video pengumuman itu diunggah di akun Instagram Persib Bandung pada Senin 8 Mei 2023. Dalam video itu ditampilkan aksi Edo Febriyanza saat membela Rian Nusantara FC di Liga 1 2022-2023. Namun ada satu momen yang menjadi sorotan, sebab di akhir video ada sosok yang sudah tak asing lagi dengan Persib Bandung yakni Haryono. Ya, ada Haryono di penutup video. Pemain gondrong itu membela Bali United, tim yang dilawan Rian Nusantara FC di video Edo. Momen Haryono mundur sebenarnya tak ada hubungan dengan video Edo, karena tak ada momen lain setelah penampakan Haryono mundur membelakangi kamera itu. Tentu saja, Boboto mengaitkan Haryono dengan Persib Bandung lagi. Seperti diketahui, Haryono sudah berpisah dengan Bali United. Pemain 37 tahun itu sebelumnya menjadi bagian Persib Bandung dalam 10 tahun. Dia didatangkan pada 2008 dan berpisah setelah Liga 1 2019 selesai. Back sayap kiri timnas Indonesia Edo Febriyanza memiliki sosok idola di klub barunya Persib Bandung. Edo Febriyanza mengaku senang bisa bergabung dengan Persib Bandung dan dilatih oleh pelatih idola Luis Mila. Seperti yang diketahui, Edo Febriyanza resmi hijrah ke Persib Bandung pada bursa transfer awal musim Liga 1 2023. Edo Febriyanza sebelumnya memperkuatran Nusantara FC di Liga 1 2022. Edo merupakan pemain kedua yang diumumkan Persib Bandung menjadi rekrutan anyar menjelang bertarung musim depan. Sebelumnya, Persib Bandung mengumumkan Rian Kurnia sebagai pemain baru. Edo diumumkan sebagai pemain baru pada Senin 8 Mei 2023. Resmi menjadi bagian Persib Bandung, Edo Febriyanza akan dilatih sang idola yaitu Luis Mila. Pemain kelahiran kediri 25 Juli 1997 tersebut menjelaskan, pelatih Luis Mila memiliki karakter yang sangat kuat dan tegas untuk memimpin Persib Bandung. Coach Luis Mila merupakan pelatih yang luar biasa. Dia memiliki segudang pengalaman dan taktik J2 untuk digunakannya selama di lapangan hijau, ujar Edo Febriyanza. Edo Febriyanza bergabung dengan Persib Bandung setelah Luis Mila menginginkan jasanya. Pemain berposisi baik kiri itu di kontrak 2 tahun. Pemain berusia 25 tahun tersebut akan bermain bersama Persib Bandung di posisi baik kiri. Untuk mendapatkan kesempatan main, Edo harus bersaing dengan Daisuke Sato, Rejal Dihehanusa, David Kevin Pumakik, dan Zalnando. Sadar tak akan mudah mendapatkan menit bermain, Edo Febriyanza menegaskan akan tetap berusaha mendapatkan kepercayaan dari Luis Mila. Saya pikir semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk sebuah persaingan. Tapi yang terpenting semuanya demi kebaikan tim, ungkap Edo Febriyanza. Itulah update Persib Bandung yang baru hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.